Ya, kita akan menyederhanakan pecahan. Salah satu diantaranya atau nomor yang pertama itu adalah 13 per 26. Nah, kita akan menyederhanakan pecahan ini. Ini cara pertama yang akan kita tempuh adalah begini. Kita mencari faktor persekutuan terbesarnya dari 13 per 26, yaitu 13. Jadi, di sini 13 dibagi 13, begitu, per 26 dibagi 13. Nah, 13 dibagi 13 itu 1, 26 dibagi 13 itu 2. Jadi, 13 per 26 itu 1 per 2 atau setengah. Jadi, kita mencari faktor sekutu terbesarnya. Kemudian, sekarang contoh lain, contoh soal lain, cara lain maksudnya. Boleh cara begini. Boleh dengan cara yang seperti begini. Misalnya, 13 itu adalah 1 kali 13 per 26 itu adalah 2 kali 13. Nah, ini 13-nya sama, bisa disilang. Kemudian, ini juga akan didapat 1 per 2. Nah, ini sama. Nah, sekarang nomor yang kedua. Nomor yang kedua, 12 per 18. 12 per 18. Bagaimana dengan 12 per 18? Ya, itu pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan faktor persekutuan terbesarnya. Yaitu berapa? 12 per 18 adalah 6. Jadi, 12 dibagi 6 per 18 dibagi 6. Ini akan didapat. 12 dibagi 6 itu adalah 2. Kemudian, 18 dibagi 6 itu 3. Jadi, ini didapat 2 per 3. Dengan cara lain juga seperti yang di atas, yang ini. Kita akan dapatkan bahwa 12 itu kita ubah menjadi 2 kali 6. 18 kita ubah menjadi 3 kali 6. Begitu. Nah, ini 6-nya sama. Sehingga akan didapat 2 per 3. Jadi, ini dengan 2 cara sekaligus. Dan ini pun sama. Sekarang, bagaimana kalau soal yang ketiga? Soal yang ketiga itu 21 per 28. 21 per 28. Kita ambil cara yang pertama. 21 dibagi 7 per 28 dibagi 7. 21 dibagi 7 itu 3. 28 dibagi 7 itu 4. Nah, kita dapatkan 21 per 28 itu disederhanakan menjadi 3 per 4. Kemudian, cara lain juga bisa. Cara lain, kita akan meniru cara yang ini. Sehingga 21 kita ubah menjadi 3 kali 7. Jadi, kita ubah menjadi 4 kali 7. Nah, ini 7-nya sudah sama. Kita bisa silang. Dan kita akan dapatkan juga 3 per 4. Jadi, ini juga sama. Nah, dengan 2 cara sekaligus itu, kita bisa memilih mana yang paling mudah menurut kita masing-masing. Sehingga kita tidak terkecoh, tidak terfokus hanya kepada satu cara. Tetapi, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyederhanakan pecahan. Dua cara tadi yang sudah dikemukakan diantara sekian banyak cara yang untuk menyederhanakan pecahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.